Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hey hello Delvers, di video kali ini Tamara Delph akan langsung membahas mengenai sedikit informasi dari maskapai Super Airjet Dunia penerbangan Indonesia diramaikan dengan kehadiran maskapai yang masih terbilang baru, Super Airjet Maskapai ini disebut-sebut bertarif rendah atau LCC Low Cost Carrier Dan maskapai ini juga katanya diduga memiliki hubungan dengan Lion Group Sedikit kita bahas mengenai Super Airjetnya itu sendiri Super Airjet adalah maskapai penerbangan bertarif rendah berbasis di Jakarta, Indonesia Yang memberikan pelayanan perjalanan dalam penerbangan premium Dengan konektivitas tinggi, keandalan, dan transportasi dengan harga terjangkau untuk generasi modern Super Airjet adalah maskapai yang didirikan pada bulan Marut tahun 2021 Maskapai ini memiliki kode penerbangan IU untuk Ayata atau Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional Dan SJV dari ICAW, Organisasi Penerbangan Sipil Internasional Direktur Super Airjet, Bapak Asri Azari, mengatakan bahwa Super Airjet merupakan maskapai penerbangan swasta baru Dengan kategori layanan pengangkutan penumpang berjadwal harian yang berasal dari Indonesia Dan sepenuhnya dimiliki atas penyertaan modal orang lokal atau dalam negeri Jadi bisa disimpulkan bahwa Super Airjet ini benar-benar tidak mendapatkan keuntungan modal dari luar negeri ataupun dari asing Oleh karena itu, sosok dibalik Super Airjet dianggap ada kaitannya dengan Lion Air Group Hal itu mungkin disebabkan karena berdirinya Super Airjet hanya memanfaatkan modal dari dalam negeri Sehingga membuat orang-orang berspekulasi bahwa sosok dibalik maskapai Super Airjet ini adalah orang-orang dari Lion Group Informasi berkaitan bahwa Bapak Rusdi Kirana dengan maskapai Superjet sempat tersiar di media sosial dan sangat menghebohkan Saat itu disebutkan bahwa Super Airjet terafiliasi dengan pemilik Lion Air Group Namun ternyata juru bicara dari Lion Air Group menyatakan bahwa Super Airjet tidak ada kaitannya dengan PT Lion Mentari Airlines atau Lion Group Namun ternyata Bapak Rusdi Kirana disebut-sebut telah menyuntikkan dana senilai hampir 1 triliun rupiah Berdasarkan informasi yang dikutip dari Kompas.com edisi tahun 2021 Kompas menyebutkan bahwa Super Airjet dan perusahaan penerbangan charter Flyindo Aviasi Nusantara atau FAN Dikabarkan mendapat kompensasi dana dari pemilik Lion Air Group Tidak tanggung-tanggung, dana yang diberikan mencapai 67,8 juta USD atau setara dengan 968 miliar rupiah Diketahui bahwa dana miliaran tersebut ditransfer melalui rekening Lion Mentari di Bank Negara Indonesia atau BNI Dan transaksinya terjadi pada tanggal 2 Februari tahun 2021 Dalam melakukan transfer dana ada dua kali transaksi Yang pertama bernilai 518 miliar dan ditujukan kepada Super Airjet Kemudian transferan kedua bernilai 400 miliar rupiah yang diberikan kepada FAN Sayangnya belum diketahui secara pasti mengapa Lion Group mentransfer dana tersebut ke Super Airjet dan juga FAN Jadi siapa sebenarnya pemilik dari maskapai Super Airjet? Benarkah pemiliknya sama dengan pemilik dari Lion Air? Melansir bisnis.com Lini penerbangan yang baru didirikan pada Maret 2021 itu dikendalikan oleh keluarga yang sama Dimana melalui PT Kabin Kitatop masing-masing putra dari Bapak Husnan dan Bapak Rusdiki Rana Memegang kepemilikan sebesar 50% dari saham Super Airjet Meskipun awalnya ada ketidakjelasan siapa sebenarnya pemilik dari maskapai baru ini Tapi yang jelas Super Airjet didirikan oleh praktisi yang telah memiliki pengalaman dalam mengelola dan menjalankan operasional penerbangan Perusahaan ini diklaim didukung oleh SDM atau sumber daya manusia yang memenuhi standar Dan maskapai ini telah melakukan standarisasi pelatihan bagi manajemen seluruh awak pesawat, karyawan Agar semakin meningkatkan keamanan dan pelayanan kepada penumpang di masa yang akan datang Disampaikan juga oleh direktur dari maskapai Super Airjet bahwa maskapai ini akan mengoperasikan armada generasi terbaru Yaitu Airbus A320-200 yang berkapasitas 180 kursi kelas ekonomi Super Airjet juga menyasar calon penumpang dari kalangan anak muda Super Airjet juga menyasar penumpang dari kalangan anak muda Yang membutuhkan penerbangan murah untuk keperluan bisnis hingga wisata Super Airjet bersiap untuk meraih pasar itu melalui konsep super cost Yaitu menawarkan layanan maskapai berbiaya hemat Sesuai dengan fokus utama dari maskapai Super Airjet Yang menawarkan konsep berbiaya rendah atau LCC Dengan penerbangan langsung antar kota secara point to point di pasar domestik Yang nantinya dapat merambah ke rute-rute internasional Meski diluncurkan pada masa COVID-19-19 yang sedang merebak di seluruh dunia Super Airjet diakini bisa menangkap peluang pasar khususnya kebutuhan penerbangan domestik Maskapai pun disebut-sebut akan menyasar kalangan milenial khususnya wisatawan Maskapai ini menargetkan kaum milenial untuk mengembangkan sayapnya di penerbangan bisnis Setelah adanya permintaan yang sangat kuat dari masyarakat untuk perjalanan udara saat ini Terutama dari kaum milenial Hal tersebut dianggap sesuai dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan Sehingga angkutan udara dalam upaya mobilitas orang dan barang sangat dibutuhkan Nah meskipun didirikan tahun 2021 Sebenarnya izin penerbangannya telah diurus oleh maskapai Super Airjet Pada tahun 2020 di Kementerian Perhubungan Nah ngomong-ngomong mengenai maskapai Super Airjet Salah satu yang menarik dari maskapai ini adalah kakak-kakak pramugari dan pramugaranya Betul? Nah apalagi yang menarik selain seragam yang cukup berbeda dari maskapai-maskapai terdahulunya Kita bakalan bahas mengenai seragam dari maskapai Super Airjet Seragam dari maskapai Super Airjet berbeda dari kebanyakan maskapai penerbangan Yang memilih seragam berwarna cerah untuk para krunya Super Airjet lebih memilih warna natural Kaki adalah warna yang dipilih oleh Super Airjet untuk seragam super kru termasuk para pramugarinya Tidak sembarangan memilih warna Ada filosofi khusus kenapa Super Airjet akhirnya memilih warna kaki Filosofi ini berasal dari warna tanah dan turunan warna kulit orang Asia Yang mayoritas dijumpai di Indonesia dan beberapa negara lain Pihak maskapai menjelaskan bahwa penggunaan warna bumi atau gradasi antara warna coklat dan putih sebagai ciri khas ketika dikenalkan bersamaan dengan balutan seragam super kru Tampilannya terkesan natural, hangat, menenangkan, bersahabat, enerjik, dan penuh ceria Penentuan warna seragam juga melibatkan kategori turunan warna emas Pesan yang disampaikan adalah kesuksesan atau pencapaian prestasi, kemuliaan, kemakmuran Sehingga setiap super kru senantiasa mendorong terus bergerak maju dan berwawasan luas seiring melayani sepenuh hati Desain pakaian santai atau casual yang dipilih untuk menggambarkan pakaian para milenial yang tampak nyaman serta cocok digunakan dalam kegiatan apapun Seragam yang digunakan oleh para pramugari didesain bak baju taktikal dan terlihat begitu simpel namun tetap menarik dan fashionable Super kru semakin percaya diri dengan perpaduan sepatu santai yaitu sneakers berwarna putih Keputusan mengenakan sneakers berwarna putih ini karena merupakan salah satu jenis sepatu yang paling populer di kalangan anak muda Perkembangannya sangat disukai khususnya di kalangan generasi super kru Beberapa alasan lainnya adalah karena sepatu sneakers ini adalah sepatu yang sangat ringan, tenang, dan ketika berjalan tidak akan menimbulkan suara Yang paling penting lagi menurut maskapai super airjet adalah maskapai ini ikut mempopularkan kembali penggunaan sneakers Nah sepertinya dari tadi kita sering banget denger kata-kata super kru dan super kru Apa sih sebenarnya super kru? Sejalan dengan istilah generasi milenial yang sedang akrab terdengar dan populer saat ini Telah menginspirasi super airjet memberikan nama super kru Tujuannya adalah memprediksi beragam keinginan wisatawan dan pebisnis muda Serta perhatian khusus terhadap perilaku milenial dan membentuk suasana keakraban dan menyenangkan Super airjet mengharapkan ketika para milenial bertemu super kru di bandara atau di pesawat Mereka akan mendapatkan suasana terbaru Pemandangan terkini asik dan pastinya akan memikat atau menggugah minat terbang dan lebih dekat dengan penerbangan dunia Nah kalau di awal aku sempat membahas mengenai kode ayata untuk maskapai ini adalah EU Ternyata EU justru dipanjangkan atau diartikan lain oleh super kru Yaitu menjadi singkatan dari I love you Singkatan I love you tersebut berarti bahwa kami akan selalu ada untuk kamu terutama kalangan milenial Nah kalimat tersebut bakal menjadi familiar dan terbiasa terdengar di kalangan super kru Ketika menyebarkan berbagai bentuk kampanye terbang, era baru, pengalaman baru Nah Delvers aku mau nanya sama kalian Apakah kalian udah pernah naik maskapai baru ini nih maskapai junior super airjet Kalau udah aku pengen banget denger cerita kalian di kolom komentar nanti dong Gimana rasanya Terlebih lagi kebanyakan dari kalian yang mau ngerasain naik super airjet adalah karena pengen ketemu kakak-kakak pramugari dan pramugaranya Iya gak sih? Karena mereka lagi viral banget di sosial media Kalau aku, aku juga pengen soalnya Bandung udah buka rute baru untuk super airjet Nah itulah sedikit informasi dari channel Tamara Delve yang membahas mengenai maskapai super airjet Tapi kayaknya aku udah lama juga nih gak bacain komen kalian ya Gimana kalau di video ini aku bacain dua komen kalian Yang pertama adalah dari Ibu Diah Ekowati Assalamualaikum Mbak Tamara Waalaikumsalam Ibu Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib Terima kasih Info channelmu menambah wawasan pengetahuan khususon tentang kendaraan Birgantara dengan segala permasalahan solusi ataupun takdirnya Aku jadi ingat adikku yang kerja di aircraft di Ankara Semoga om GSR sekeluarga di Turki selalu dalam lindungan Allah Ta'ala Amin Amin Terima kasih Ibu Diah Ekowati Semoga keluarganya di Turki juga selalu sehat dan sukses disana Amin Kemudian yang kedua adalah dari Kak Ahmad Buton Kejadian ini mirip seperti kejadian kapal kayu yang tenggelam di daerah saya Saat itu kapal kayu dari kepulauan yang menuju ke kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara Ketika melewati tanjung untuk kota Bau-Bau Kebanyakan penumpang langsung menuju ke sisi kanan kapal untuk melihat pemandangan kota Saat itu kapalnya masuk malam Dan saat itu juga sinyal telkomsel belum ada di daerah mereka Sehingga pas masuk di kota Bau-Bau mereka keluar ke sisi kanan kapal untuk mencari sinyal HP Dan pada saat itu juga kapal pun terbalik Ini aku ambil dari video pesawat yang membawa buaya ya Pesawat di Afrika Nah terima kasih untuk ibu dan kakak yang sudah komen Terima kasih juga untuk kalian yang sudah nonton Kalian mau komennya dibacain boleh Nanti di episode depan lagi aku bakal bacain ya Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Bye bye Eh jangan lupa di subscribe Dinyalain lonceng notifikasi Dan ditonton terus ya Turut mempor Yang paling penting lagi Sejalan dengan istilah dari generasi milenial Yang sedang akrab, terdengar, dan populer saat ini Telah menginspirasi Dia menginspirasi Gipi disi Gipi di Gipi di Gipi di Gipi di Gipi di Semua tanah Burung-burung tanah Burung-burung tanah Satu Apa yang kita lakukan? Salud, salud, salud.